Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan memastikan perbaikan jalan dalam kota Palembang, khususnya seputaran jalur LRT Palembang, akan rampung mulus sebelum lebaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan, Ki Agus Safful Anwar, dalam kegiatan konferensi persnya seputaran kondisi jalan di Sumsel dan dalam kota Palembang. Untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021, didanai oleh APBN dengan pagu dipas besar Rp1,59 triliun, sementara total paket kontratual tahun anggaran 2021 di lingkungan BBJPN Sumatera Selatan berjumlah 65 paket, diantaranya perbaikan jalan nasional, pembangunan jalan baru, pembangunan flyover, penanganan longsor, dan pembangunan exit tol mesuji jalan lintas timur. Untuk perbaikan jalan dalam kota Palembang, khususnya di sepanjang jalur LRT Palembang, Kepala Balai memastikan akan rampung atau mulus sebelum lebaran nanti. Saat ini perbaikan jalan di sepanjang jalur LRT Palembang terus berjalan, hingga menyisakan satu ruas yakni Jalan Harun Sohar atau Akses Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Ditargetkan perbaikan selesai sebelum Hari Raya Lebaran Idul Fitri, perbaikan kondisi jalan yang tidak rata di ruas jalan tersebut saat ini baru masuk tahap permukaan jalan dikupas sebelum dilakukan pengasmalan. Kondisi jalan kita sekarang 88 persen mantap, dan semua paket sudah terkontrak. Tinggal satu yang belum, 7 paket proses tender, dan satu yang belum tender karena masih menunggu pembebasan lahan. Tidak ada di provinsi dan kota, layover sekitar yang lain sudah proses semua, dan Alhamdulillah kita tidak ada terkendala persiapan-persiapan menjelang jalur mudik lebaran, maupun dengan kondisi cuaca ekstrim ini, penanganan-penangan seperti kita lihat ada longsor dan lain-lain, di bawah 5 jam sudah bisa kita tahan. Kalau pada kanan darurat, kita ada 17 posgo, jadi posgo-nya bukan pas saat mau lebaran, saat Natal, itu tetap ada semua, tapi tidak kita kasih merik-merik seperti biasanya. Dan alat kita ada stand-by, alat balai, di samping itu di Satker punya, dan juga alat on-going. Dan di lahat pagar rambut ada PT Supreme Energy, Nah dia melalui CSR dia banyak dibantu-bantu kita, kalau kita perlukan dia ada kendaraannya, alat beratnya kita dibantu juga. Jadi Alhamdulillah pada daerah-daerah rawan itu ada pihak-pihak juga juga yang bisa membantu kita. Pak, khusus untuk jalur dalam kota seperti apa ini Pak? Dalam kota, kita kan ada satu paket untuk preservasi Pak ya, Jadi untuk mempercantik kota Palembang ada satu paket sebesar 38 miliar, itu sudah kontrak, kita sudah lihat semua, di kisitar LRT itu sudah kita perbaikin semua, dan akan kita atur perbaikan geometriknya, sehingga tidak kayak orang naik kuda lagi kita jalan di situ. Kita perbaikin semua, jembatan-jembatan kita perbaikin semua dalam kota, lingkar selatan, sehingga keluar dari exit tol keramasan, sampai ke Betung, insya Allah bagus semua. Kita kerjakan paket terkontrak, dia akan berakhir November nanti, tapi kan kita percepat, supaya apa yang sudah kita buka itu segera kita tutup. Jadi kita khusus dalam kota, kita tidak akan lang-direct mengoperir di atasnya, kita pertahankan elevasi jalan yang ada, sehingga mediannya tetap terawat dengan rapi. Pengelupasan aspal dilakukan agar tidak terjadi elevasi permukaan jalan setelah pengaspalan. Pengaspalan ulang rencananya akan segera dilaksanakan dalam pekan ini. Saat ini merupakan proses trial. Menurutnya, jika trial bagus, maka pihaknya akan melakukan overlay. Estimasi pekerjaan itu memakan waktu 6 bulan, tetapi pihaknya mengusahakan sebelum lebaran sudah tertangani. Sesuai dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan, pihaknya akan terus mempercantik kota Palembang sebagai pintu masuk sumsel. Termasuk perbaikan jalan di sepanjang jalur LRT, Jalan Harun Sohar, Burlian, Sudirman, dan Demang Lebar Daun saat ini dalam perbaikan. Untuk perbaikan Jalan Harun Sohar tersebut, sudah terkontrak sejak 5 Januari 2021 lalu, dengan nilai 4,5 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, Palembang Baru TV mengabarkan.